Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sambotani Manik Nah teman-teman, kali ini saya akan melakukan pemanenan susulan yang kedua pada tanaman bawang merah Nah sebagian sudah saya panen, ini penampakannya bawang merah, pinggiran dan otoba Lokasinya teman-teman Nah untuk pemanenan bawang merah, biasanya pemanenan tidak bisa kita lakukan sekaligus Karena pertumbuhannya tidak merata Jadi butuh pemanenan 2-3 kali Tapi untuk tanaman bawang merah yang saya tanam ini, saya lakukan pemanenan cuma 2 kali Nah ini yang terakhir Pemanenan yang pertama saya lakukan setelah berumur 60 pas, 60 hari Setelah tanam atau 2 bulan setelah tanam Untuk pemanenan, bisa kita cepat lembatnya tergantung benih yang kita tanam Artinya jika bibit bawang merah tersebut lama kita diamkan, maka pemanenan akan semakin cepat Artinya jika bibit bawang merah yang kita tanam cepat tumbuh Maka pemanenan akan semakin cepat Tapi jika bibit bawang merah yang kita tanam lama tumbuhnya sampai seminggu, maka pemanenan akan semakin lama Nah ini teman-teman, di usia 60 hari pemanenan yang pertama saya lakukan sebagian ini Ini contohnya, di mana pemanenan yang pertama rumputnya ini atau gelumannya ini belum ada Tapi setelah selang 7 hari, nah rumputnya maupun gelumannya sudah panjang Nah ini penampakannya sudah, daun bawang merahnya sudah rebah atau jatuh Nah ini penampakannya teman-teman Mantap hasilnya, ini satu siung atau satu bibit kecil saya tanam menghasilkan puluhan Akan kita tes dulu Nah ini contohnya Mantap bawang merah Lanjut lagi, nah ini contohnya Sebesar bakso Nah ini Mantap Penampakannya Nah ini Penampakan bawang merah Mantap hasilnya Kita eksekusi dulu Lokasi pinggir dan atobah Teman-teman Walaupun lahannya agak curam Tapi kualitasnya mantap Bawang merah Oh ini Satunya Gelumannya sudah panjang-panjang ini Upp Padahal saya tanam cuma Satu siung kecil Tapi menghasilkan puluhan siung jadinya Nah untuk sekarang Harga bawang merah Tanggal 22 Desember 2023 Kita tolak langsung Seharga Rp25.000 Lumayan Per kilogramnya Rp25.000 Nah ini Dimana yang Panen pertama sudah saya jual Dan ini untuk Pemanenan yang terakhir Atau yang kedua Jika saya bandingkan di pemanenan awal Lebih merah ini teman-teman Karena kita Umurnya sudah pas Artinya daunnya ini sudah sampai Rebah ini Atau jatuh Jadi Merah Mantap ini Warnanya Jadi itu keunggulannya teman-teman Usahakan Dalam melakukan pemanenan Daunnya ini sampai Rebah ini Jatuh ini Nah ini Nah ini batangnya ini Sampai kering ini Itulah Waktu yang tepat Kita melakukan Pemanenan Bisa kita Bukar ini Oh Tampirannya Kalau yang saya tanam ini Namanya Disini Bawang solok Nah ini teman-teman Bawang solok ini Ada juga Bawang kapur Macam-macam Jenisnya Tapi ini bawang solok Jarang Berbunga ini teman-teman Nah seperti ini Contoh ada satu yang berbunga Menghasilkan bunga ini Nah ini Tapi jika menghasilkan bunga Tanaman bawang merah ini Buahnya akan Semakin kecil Nah ini contohnya Ini bunganya Bunga bawang merah Us Mantap Nah ini Cuma satu batang Kalau jenis bawang Solok ini Jarang ada bunga ini Seperti contohnya Bunga bawang merah Nah ini Tapi kalau kapur Rata-rata Menghasilkan bunga dia Nah ini Buahnya Untuk usia Saat ini Dua bulan Satu minggu Sampai saat ini Pemanenan terakhir ini Setelah tanam Berarti kurang lebih 70 Eh 67 hari Teman-teman Mulai dari awal tanam Karena bibit Yang saya tanam ini Lama saya simpan Karena musim kemarau Makanya Lama saya diamkan Maka cepat tumbuh Waktu saya tanam Usia Tiga hari setelah tanam Sudah merata pertumbuhannya Maka pemanenan Agak cepat ini Teman-teman Mantap Hasilnya Lumayan Harga sekarang Rp25.000 Per kilogram Tanggal 22 Desember Dua puluh Dua puluh Dua puluh Dua puluh Dua puluh Tiga Nah Ayo teman-teman Ini satu Rimpang kecil Contohnya Mantap ini Kita eksekusi Nah Hasilnya Mantap Merah meronat Langsung kita Panen Kita panen Panen bawang merah Oke Panen bawang merah Pinggiran danotoba Jadi pemanenan Tidak bisa sekaligus Pada tanaman bawang merah Butuh dua Sampai Tiga kali Tapi untuk Pemanenan bawang merah Ini Punya saya ini Cuman dua kali Pemanenan Nah Gulmanya sudah Panjang Tapi tidak masalah Yang penting Hasil bawang merahnya Memuaskan Jadi Cukup sekian Video saya Semoga bermanfaat Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Terima kasih Teman-teman Oke Mantap Mantap Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa